bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa sebelum lanjut silahkan saudaraku subscribe channel yang mantap ini kawan baik disini saya sedikit menanggapi ya menanggapi karena beberapa waktu ini ramai ya ramai ramai diskusi ya perbedaan terkait masalah palestina dan israel di timur tengah nah permasalahan ini tentunya tidak bisa lepas dari bangsa indonesia cuman disini saya melihat ada juga yang kontra jadi hampir seluruh indonesia ini membela palestina tapi ada sekelompok kecil yang membela israel di negeri ini dan yang saya sedihkan lagi ini dikaitkan dengan agama lagi dan sudah mulai bermunculan ini kawan tentunya saya sebagai barisan nasionalis di negeri ini tidak berharap ada perpecahan sesama anak bangsa indonesia apapun sukunya rasnya agamanya etnisnya profisinya golongannya tentunya saya harus senantiasa mengingatkan tentang persatuan indonesia maka disini saya sedikit berbicara ya terkait adanya sekelompok kecil orang yang membela israel karena berdasarkan agama ya yang selalu dimunculkan adalah kelompok itu adalah bahwa israel adalah tanah yang dijanjikan nah sambil kita lihat kawan ini saya perlihatkan dulu lokasinya ini lokasinya ya ini nah ini lokasinya ini yang saya putar-putar nih ya nah saya besarkan dikit ya ini saya besarkan kawan biar paham semua lah ya nah ini kurang lebih ini lah ya nah dia disekitar nah sini lah nah sini nih nah saya besarkan lagi dikit ya nah kurang lebih inilah ya ini nih nah ini sampai sini nih ya nah terus yang merah-merah ini yang mutar ini ini Palestina ya Palestina terus disini juga ada Palestina ini digasa disini nih disini nih yang merah-merah nih sedangkan yang luas ini ya yang luas di luar merah-merah itu Israel ya Israel baik saudara-sauderaku saya akui bahwa memang permasalahan di Palestina itu tidak bisa lepas tidak bisa juga lepas dari masalah agama saya akui itu tetapi saya juga melihat dari sisi yang lain sebagai seorang barisan nasionalis yaitu dari segi tanah ya hak tanah disini nah kalau ini dikaitkan dengan agama yang katanya mulai dari Nabi Yaakob ya terus kebawah sampai kebawah dan seterusnya ya Nabi Musa sudah berapa ribu tahun yang lalu kemudian baru diperkerakan saat ini bahwa ini adalah ini adalah tanah yang dijanjikan menurut Taurat kemudian kemudian ada orang di Indonesia ini kan gak ada Yahudi gak ada yang ada kan Kristen dia juga berbicara bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan seperti tanah kanaan karena memang ada dalam Injil ya dasar itulah dia ya dasar itulah dia membela dia membela Israel perlu saudara-saudara aku tahu kita ambillah bangsa Indonesia dululah kenapa bangsa Indonesia ini pandangan saya sebagai seorang nasionalis ya kenapa bangsa Indonesia harus membela Israel ulangi ulangi ya membela Palestina untuk merdeka karena di masa lalu di saat belum ada satu negara pun di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia Palestina sudah mengakui dan Mesir nah Palestina ini melihatnya sebagai negara Indonesia sebagai bangsa Indonesia nah di negara kita ini bukan hanya Muslim bukan hanya Islam ya kawan di Indonesia ini ada Kristen Katolik ada Kristen Protestan ada Hindu ada Buddha ada Konghucu dan beberapa kepercayaan lainnya itu kawan maka kita sebagai bangsa Indonesia juga harus membela Palestina sampai sampai dia merdeka itu pertama kawannya dari Kecamata Barisan Nasionalis kalau ini ada yang kaitkan masalah itu adalah tanah perjanjian yang ada di dalam Injil maupun Taurat saya juga mau katakan sedikit-dikit mungkin saya dapat informasi juga bahwa di negara Israel itu bukan hanya Yahudi disana ada Muslim disana ada Kristen di Palestina pun demikian di negara Palestina itu bukan hanya Muslim tapi disana juga ada Kristen nah Yahudi pasti larinya ke Nabi Yaakub pasti ya dan kebawanya Yahudi gak percaya Nabi Isa Yahudi gak percaya Nabi Isa itu satu dulu nah terus kenapa orang Kristen membela mati-matian Israel ini dari segi keyakinan agama dan coba cek di Israel perlakuan warga Israel kepada ulangi perlakuan negara Israel kepada warganya yang mayoritas Yahudi dan yang minoritas Muslim dan Kristen berbeda informasinya kawan berbeda tetap yang didahulukan Yahudi jadi kalau saya lihat dulu itu di Papua dikibarkan bendera-bendera Israel dan perlu juga diketahui kawan ya di dalam Islam bahwa Nabi Yaakub itu diberi gelar Israel nah jadi Yahudi ini menggunakan nama Israel dia tidak mau menyebutnya negara apa itu enggak dia pakai nama Israel biar apa biar Muslim tidak bisa nyerang Israel biar Kristen tidak bisa nyerang Israel karena Israel itu adalah julukan daripada nama lain daripada Nabi Yaakub sedangkan di dalam Islam maupun Kristen Nabi Yaakub adalah terhormat posisinya karena Nabi karena Rasul karena orang baik jadi ini tolonglah khususnya saya berbicara di bangsa Indonesia ini jangan sampai kawan kita terpecah belah karena mulia di situ jadi kita mendukung Palestina yang pertama sebagai bangsa Indonesia yang berbagai agama di dalamnya kita mendukung Palestina yang pertama adalah karena dia Palestina punya jasa jasa yang sangat besar yaitu mengakui kemerdekaan Indonesia itu yang pertama kawan yang kedua yang kedua kawan di dalam konstitusi negara kita di pembukaan kan sudah nyata-nyata kita menantang segala bentuk penjajahan di dunia Israel ini mencaplok tanah yang sudah di diambil Palestina gitu ya kalau berbicara itu katanya dikasih dari Nabi Yaakob Ibrahim apa semua Allah itu punya semua ini ya punya semua Allah ini bumi ini dan perlu juga diketahui kawan-kawan saudara-saudaraku bahwa diri Yerusalem ini ini ya ini saya perlihatkan kawan di sini Yerusalem ya di sinilah situs budaya tiga agama dari masa ke masa yaitu mulai dari Yahudi ya Nasrani atau Kristen dan Muslim nah coba kita lihat kawan-nya mana lihat tadi ini Yerusalem baik kita lihat mana tadi kubuknya sama saya sebentar kawannya ini ini biar tahu kita kawannya biar enggak salah salah membela orang ya itu loh ini Yerusalem Timo Yerusalem Barat jangan sampai ada salah lihat lagi disitu kan hampir sama sebentar kawan saya anu dulu biar biar saudara perlihat hampir lebih jelas ya sebentar beri ini saya kecilin dulu ya ini kita lihat dulu posisinya ini polisi jadi yang merah-merah ini yang di lingkari merah ini inilah Palestina kemudian ada lagi terpisah di sini ini masa Palestina sedangkan Israel ini yang kuning-kuning kuning luar ini Israel sampai ke bawah sini ini Israel yang sudah dikuasai Israel ini Puma dikuasai juga di sini ini kan ada garis-garisnya ini kawan perlu juga diketahui ini adalah Masjid Al-Aqsa ini kubanya hitam kali ya gelap ya ini ini punya Israel ini punya Israel ya nah di sini ada ratapan dinding ratapan ya Yahudi terus ada kristian itu di sini ada gereja ya pokoknya di sekitar sini ini tempat ibadah ini ini adalah sebenarnya ini vira kalau ini kalau ini mengikuti sesuai dengan kitabnya masing-masing agamanya masing-masing kalau ini damai dunia damai dunia damai ya kenapa di Yerusalem ini di Yerusalem ini ya ada Yahudi tempat ibadahnya ada kristian tempat ibadahnya ada muslim tempat ibadahnya dan ini adalah peninggalan para pendahulu ya para nabi-nabi di sini ini kawan ya ini kalau ada salah-salah saya sedikit tolong diluskan yang lebih tahu ya nah jadi ini adalah masalah wilayah kawannya masalah wilayah kalau dikaitkan ke dalam agama ih di Indonesia kita ribut kawan makanya saya bantampil sebagai warisan nasionalis tolong ini kalau saya melihatnya masalah penjajahan mau dicapul tanahnya Palestina dan itu tanah sudah ya sudah diakui oleh sebagian besar negara di dunia hanya kelompok kecil yang tidak mendukung ya makanya Turki itu marah besar dunia mengecam di sini jadi tolonglah di Indonesia ini ya jangan kaitkan dengan bahwa itu apa masalah yang terterah di dalam taurat lah injil lah jangan kawan jadi kita bantu Palestina ini ya ya karena dia pernah membantu kita ya demikian sahabatku ya ini sudah saya perlihatkan ini ya nah ini Palestina jadi Palestina itu bukan hanya muslim kawan ya nah ini oke inilah dia ini ya ini jadi baik saudara-saudaraku ya saya sahabatmu mayor penayurah Muhammad Saleh panglima besar pembela tanah air ya senantiasa mengingatkan kepada saudaraku karena ini sudah mulai lagi nih yang ngomongnya yang gak enak ya ada yang bilang wah pokoknya keluar lah kata-kata kotor tuh ya ada yang bilang Palestina beginilah Israel beginilah salim baku adu nih di media sosial nah ini rame nanti nih di Indonesia jangan sampai gara-gara itu kita terpecah belah kawan jadi saya ingatkan disitu ya saya sebagai barisan nasionalis mengajak menyuruhkan agar Israel jangan lagi mencaplok tanaknya Palestina biarkan Palestina menjadi negara yang independen merdeka silahkan kalian Israel ya urus negaramu nah baru setelah itu tidak ada lagi korban-korban ya kalau kaitkan agama semua Yahudi mengakui bahwa dia adalah pengikutnya Nabi Yaakub sampai ke Nabi Musa dan sebagainya Kristen yang mengikuti Yesus dalam Islam Isa Nabi Isa ya terus Muslim mengikuti Nabi Muhammad dan semua ada pernah disitu gitu loh jadi tolong khusus bangsa Indonesia negara kita mari kita dukung kemerdekaan Palestina dan minta Israel jangan lagi lanjutkan agresinya karena itu akan terkutuk ya itu terkutuk gitu gak boleh ini saja kawan cuma mengingatkan aja ya janganlah kita ribu sesama bangsa Indonesia jangan ya jangan seakan-akan hanya Muslim Indonesia yang membela Palestina yang gak boleh begitu karena di Palestina itu bukan hanya Muslim disana ada Kristen juga yang hidup makan tinggal disana jadi saya berharap bukan hanya Muslim terus yang membela Palestina ya non-Muslim juga lah ya atas nama bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia ini saja kawan kalau ada yang salah dari saya tolong luruskan ya siapa tahu saya salah tolong saya luruskan tapi inilah pendapat saya sebagai barisan nasionalis yang tidak mau negara ini terpecah belah warganya karena masalah membela Israel ya terima kasih tetap semangat bagikan videonya ini jaga persetan Indonesia merdeka salam hormat kubat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati